Jadam Pertanian Organik Pendahuluan, jadamlah metode pertanian organik yang berasal dari Korea Selatan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan murah. Diperkenalkan oleh Yung Sang Cho, jadam merupakan singkatan dari Jayonul Damun Saramdul, yang berarti orang yang suka alam. Metode ini menekankan penggunaan bahan-bahan alami dan teknologi rendah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Prinsip-prinsip jadam Biaya rendah Salah satu prinsip utama jadam adalah pengurangan biaya produksi. Metode ini menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal dan murah, seperti tanah didaunan dan limbah pertanian, untuk membuat pupuk dan pesticida organik. Keberlanjutan jadam berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan mengurangi tergantungan pada input sintetis, metode ini membantu menjaga ekosistem pertanian tetap seimbang dan produktif. Sederhana dan mudah diakses Metode jadam dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan oleh petani kecil di seluruh dunia. Petani tidak perlu bergantung pada teknologi canggih atau bahan kimia mahal untuk mempraktikan pertanian yang efektif dan ramah lingkungan. Teknik dan praktik jadam Pembuatan pupuk jadam Pupuk jadam dibuat dari bahan-bahan alami seperti didaunan, sayuran busuk, dan bahan organik lainnya. Proses pembuatan pupuk ini melibatkan fermentasi anaerobik yang mudah dilakukan oleh petani. Jadam Microbial Solution, JMS, ini adalah salah satu komponen penting dalam jadam yang terbuat dari kentang, air, garam laut, dan tanah hutan. JMS digunakan untuk meningkatkan populasi mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Jadam Liquid Fertilizer, pupuk cair ini dibuat dari bahan organik yang difermentasi seperti sayuran busuk dan didaunan. JLF digunakan untuk menyediakan nutrisi esensial bagi tanaman. Pengendalian hama dan penyakit Jadam menggunakan pesticida alami yang dibuat dari bahan-bahan seperti bawang putih, cabai, dan abu kayu. Metode ini juga mendorong penggunaan tanaman penutup tanah dan rotasi tanaman untuk mengurangi tekanan hama dan penyakit. Jadam Sulfur, ini adalah pesticida organik yang terbuat dari belerang dan minyak sayur. JS efektif untuk mengendalikan jamur dan serangga. Jadam Herb Solution, pesticida alami ini dibuat dari berbagai ramuan dan digunakan untuk mengendalikan serangga dan penyakit tanaman. Pengelolaan Tanah, Jadam menekankan pentingnya menjaga kesehatan tanah melalui penggunaan bahan organik dan mikroorganisme yang bermanfaat. Teknik seperti mulsa organik dan kompos digunakan untuk meningkatkan struktur tanah dan kesuburan. Manfaat Jadam ekonomis. Karena Jadam menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia secara lokal, biaya produksi dapat ditekan secara signifikan. Petani tidak perlu membeli pupuk dan pesticida sintetis yang mahal. Ramah lingkungan. Metode ini mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis yang dapat merusak lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan organik dan proses alami, Jadam membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Kesehatan tanah dan tanaman. Dengan meningkatkan populasi mikroorganisme tanah dan menggunakan pupuk organik, Jadam membantu menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Ini dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Tantangan dan potensi Tantangan, pengetahuan, dan pelatihan memerlukan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi petani untuk memahami dan menerapkan metode Jadam. Skala implementasi Meskipun cocok untuk pertanian skala kecil, penerapan Jadam pada skala besar mungkin memerlukan adaptasi dan penyesuaian. Potensi Potensi keberlanjutan jangka panjang Dengan fokus pada bahan alami dan keberlanjutan, Jadam memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari sistem pertanian masa depan. Aplikasi global Metode Jadam dapat diterapkan di berbagai iklim dan kondisi pertanian, menjadikannya solusi yang fleksibel dan universal. Kesimpulan Jadam Pertanian Organik menawarkan pendekatan yang sederhana, ekonomis, dan berkelanjutan untuk pertanian. Dengan memanfaatkan bahan alami dan teknologi rendah, Jadam dapat membantu petani meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Metode ini memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari pertanian masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.